Masih di Chandra Maya Story dari Lestari Khonevi Wadah Nganten Ini dia selengkapnya Alhamdulillah kami berlima masih diberi perlindungan hingga kami menginjakan kaki lelah kami di rumah Namun, pengalaman kemarin membawa kesan tersendiri di hatiku Pria yang ku cintai menyatakan cintanya padaku di tempat yang begitu indah Tak ada rasa menyesal sedikitpun di hatiku Yang ada aku malah ketagihan untuk naik gunung lagi Hampir sebulan aku menjadi pengangguran Mas Guntur seperti biasa sedang ada tugas negara dengan Paman Damar Bima dan Arya juga ikut membantu Mas Guntur dan Paman Nanti jika mereka sudah kembali, aku akan meminta mereka untuk menceritakan kisah mereka Agar aku bisa share ke kalian semua Teleponku berdering Desi, nama yang tertulis di panggilan itu Halo Des, ada apa? May, tolongin aku Suara Desi bergetar Kamu kenapa Des? Aku gak bisa bicara di telepon Kita ketemu di pangkalan ketoprak aja ya Ketoprak Mang Idui? Iya May, buruan ya Oke, oke Des Aku mengenakan jaketku dan tas kecilku satu-satunya yang aku punya Saat aku sampai, rupanya Desi lebih dulu sampai Wajahnya terlihat panik dan ketakutan Des? May, ayahku May Ayahmu kenapa Des? Tenang dulu Ceritanya pelan-pelan ya Mang, bisa bikinin teh anget dua? Iya Neng, sebentar ya Tak butuh waktu lama Mang Idui mengantarkan minuman yang aku pesan Melihat wajah Desi Mang Idui duduk di hadapan Desi Mencoba mendengarkan cerita Desi Ternyata ini menyangkut niat ayahnya menjodohkan Desi Dengan anak sahabatnya Namun dari awal Desi merasakan hal yang ganjil Setiap kali sahabat ayahnya ini datang ke rumahnya Pernah suatu waktu saat sahabat ayahnya ini datang Desi melihat sahabat ayahnya ini menabur bunga di depan rumah Desi Dan saat Desi diminta untuk kenalan dengan anaknya Desi merasakan jika dari tubuh anaknya dan sahabat ayahnya tercium bau anjir Nama sahabat ayahnya Desi adalah Pak Salim dan anaknya bernama Danu Mereka seorang pengusaha di bidang kuliner Bahkan rencananya Pak Salim berniat membuka cabang baru di daerah rumah tinggal Desi Yang membuat Desi semakin curiga adalah Saat Pak Salim dan anaknya sangat menginginkan Desi untuk dijadikan istri anaknya Padahal Desi sudah menolaknya karena Desi memang belum siap untuk menikah Namun seperti terintimidasi setelah penolakan itu Desi merasa dihantui rasa bersalah dan kebimbangan Desi sadar jika ada yang tidak beres dari Pak Salim dan Danu Bahkan wajah Danu seringkali muncul di mimpi Desi Desi pernah menceritakan hal ini kepada ibu dan ayahnya Namun respon mereka terkesan biasa Dan meminta Desi untuk meminta maaf kepada Danu Dan menerima lamarannya Akhirnya Desi mendatangi makam kakeknya Dan menceritakan semua yang sedang ia alami Seolah tahu apa yang sedang dirasakan cucunya Kakek Desi pun hadir di mimpi Desi dan meminta Desi untuk berhati-hati Ayahnya terus memaksa agar Desi segera menikah dengan Danu Mungkin alasan ayahnya Desi karena melihat Danu dari keluarga yang berada Jika Desi menikah dengan Danu sudah pasti kehidupan Desi akan terjamin Namun berbeda dengan Desi jika Danu dan Pak Salim menginginkan sesuatu dari Desi Dan itu sangat terlihat Maaf nih Neng Kalau saya terkesan aku campur Apa Neng Desi punya foto laki-laki itu? Ehm ada Mang Tapi Desi hanya punya foto Danu Iya gak apa-apa Boleh saya lihat Neng Desi mengeluarkan selembar foto Cukup lama Mang Idui memandangi foto tersebut Mang Idui mengusap wajahnya gusar Mang? Mang Idui? Tanya aku penasaran Ada apa Mang? Hmm Semoga ini semuanya perkiraan Mang Idui saja ya Neng Kalau laki-laki ini teh Memang tidak sepenuhnya menginginkan Neng Desi Untuk dijadikan istrinya Tapi Mereka ingin agar Neng Desi sebagai wadah demit Yang sudah dinikahi pria ini Yang kebetulan notonya sama dengan Neng Desi Mendengar itu Air mata Desi mengalir lagi Ia tak lagi bisa menyembunyikan kesedihannya Di satu sisi ayahnya Terus memaksanya untuk segera menikah dengan Danu Apa yang harus saya lakukan Mang? Dan apa yang akan terjadi jika pernikahan itu terjadi? Saya juga tidak tahu banyak Neng Kan hal seperti ini sudah lama sekali dihilangkan Saya masih tidak percaya Jika di jaman modern seperti sekarang Masih ada yang melakukan hal ini Mai Bantu aku pergi dari sini Aku tidak mau menikah dengan orang seperti itu Sabar Neng Kabur tidak akan menyelesaikan masalahnya Karena keluarga Neng Desi sudah ditandai Mereka akan menggunakan cara apapun Agar Neng Desi bisa mengikuti apa yang jadi kemauan mereka Kenapa ini rasanya tidak adil Mang? Kenapa tidak ada jalan lain agar pernikahan ini tidak terjadi? Ada Neng ada Tapi saya masih harus mengingat-ingat lagi Karena kejadian ini sudah sangat lama sekali Sewaktu saya masih kecil Mang Tolong Neng Desi Begini saja Malam ini Neng Desi minta izin ke orang tua Untuk tidur di rumah Neng Maya Badan maghrib saya akan datang ke sana Kami menyetujui rencana Mang Idui Oh iya Mang Maya mau balikin ini Terima kasih ya Mang sudah membantu kami Neng Maya simpan saja Siapa tahu Sewaktu-waktu butuh ini Ini hanya kertas biasa Neng Neng Maya gak usah khawatir ya Makasih kalau gitu Mang Sami-sami Aku dan Desi menuju ke rumahku Namun saat di tengah perjalanan Laki-laki yang bernama Danu itu menghadang kami Namun ada yang aneh sikap Desi berubah drastis di hadapan Danu Desi menurut apapun yang diperintahkan Danu Des Kamu yakin Des Berkali-kali aku mencoba menahan Desi Untuk ikut dengan Danu Namun Desi hanya diam dengan tatapan kosong Hanya anggukan kepala Serta menggeleng respon yang diberikan Desi Tak ada sepatah kata Yang terucap dari bibirnya Berhenti Jangan ikut campur urusanku Jika kau masih ingin hidup Ancam Danu padaku Dengar Danu Aku tidak akan tinggal diam Jika kau melukai sahabatku Dia calon istriku Jadi aku berhak atas dirinya Dasar pusuk Kau manusia pusuk Danu Berhak Tambaran keras mendarat di pipiku Rupanya Danu seorang laki-laki yang kasar dan temperamental Mengapa ya Desi begitu mempercayakan putrinya Kepada pria seperti Danu Aku bisa melihat air mata Desi menetes dari kaca mobil Setelahnya Danu membawa pergi Desi Neng Maya kenapa Neng Kita terlambat Mang Danu sudah membawa Desi Rupanya mereka tidak bisa dianggap remeh Neng Desi sudah benar-benar diikat oleh mereka Lalu kita harus bagaimana Mang Tadinya saya ingin menyamarkan aroma tubuh Neng Desi Agar mereka tidak dapat mengetahui keberadaan Neng Desi Namun sebelum rencana itu dilakukan Mereka sudah mengetahui rencana saya Tapi Mang Dari mana mereka tahu Saya sudah curiga sejak kita mengobrol tadi Saya mencium bau anjir Namun saya tidak bisa menemukan sosoknya Jadi selama ini Desi diikuti Mang Kurang lebih begitu Neng Mereka sengaja memasang penjaga Agar Neng Desi tidak bisa lepas dari mereka Aku mendatangi rumah Desi Untuk memberitahu keluarganya Bahwa Danu telah membawa Desi Namun lama aku mengetuk pintu Tak ada satupun yang keluar rumahnya pun Kadang rumahnya sepi Seolah tak ada orang yang ada di dalam Hampir satu jam aku menunggu Namun tak ada tanda-tanda keluarga Desi Ada di dalam rumah Bu Maaf Apa ibu tahu kemana perginya yang punya rumah ini Maaf bapak saya gak tahu Oh iya ya terima kasih ya bu Aku masih berusaha untuk menceritahu Keberadaan keluarga Desi Namun tak ada satu tetangga pun Yang tahu kemana perginya mereka Hari sudah mulai gelap Aku memutuskan kembali ke rumah Selepas maghrib Mang Idui datang ke rumah Bersama seorang perempuan Maaf perempuan tersebut Tidak bisa melihat Neng maya Kenalin Ini namanya Alice Kuponakan saya Wanita itu tersenyum Dan mengulurkan tangannya Aku segera meraihnya Alice Maya Saat tanganku bersentuhan dengannya Aku merasakan tanganku Seperti kesetrum Maaf Alice gak bermaksud melukai kamu Terkadang sisa-sisa energi negatif Yang ada di tubuh Alice Reaksi Saat bertabrakan dengan energi lain Dan ternyata Mbak Maya bisa merasakan Jadi gini Neng Maya Alice ini dulu pernah menjadi Wadah pengantin Sama seperti Neng Desi sekarang Syukurlah Alice masih bisa terlepas dari pria Yang memanfaatkan Alice Hanya saja mata Alice jadi buta Aku prihatin mendengar cerita Mengenai Alice Dia gadis yang cantik Sayangnya nasib tidak berpihak kepadanya Iya mbak Dulu Alice terlalu percaya Dengan pria yang Alice cintai Tapi rupanya dia hanya memanfaatkan Alice Awalnya Alice tidak percaya Jika pria yang bertahun-tahun menjadi kekasih Alice Akan tega melakukan hal itu terhadap Alice Tapi ternyata Cinta tidak menjamin seseorang Untuk tidak berlaku buruk terhadap kita Ucapan Alice Sangat dalam Hingga membuat mataku meneteskan air mata Tapi aku bisa melihat ketegaran di dalam diri Alice Seolah dia telah mengikhlaskan Apa yang sudah terjadi pada dirinya Jadi Alice tahu benar Apa yang akan terjadi dengan teman Mbak Maya Apa sudah ada kabar dari Neng Desi Tanya Mang Idwi Belum Mang Desi sama sekali belum menjawab telepon saya Bahkan pesan saya juga belum dibaca Mang Mbak Maya tenang saja Sirupnya gak akan lama Sebentar lagi pasti Mbak Desi menghubungi Mbak Maya Benar apa yang Alice katakan Tak berselang lama Desi mengirim pesan pada aku Bahwa dia sekarang berada di rumah Danu Sepertinya pernikahan Desi dan Danu akan dilakukan malam ini juga Tepat tengah malam Sesuai dengan weton lahir Desi Layaknya seorang pengantin pada umumnya Desi juga dirias Dengan memakai atribut pengantin dengan bunga kantil sebagai hiasannya Aku hanya bisa membantu lewat doa Alice dan Desi sudah mengobrol lewat telepon Alice sudah memberitahu Desi hal apa saja yang harus dilakukan Dan Mang Idwi dari sini membantu Agar Desi tak terpengaruh dengan sirup yang diberikan Danu Sehingga Desi tetap menguasai kesadarannya sepenuhnya Aku hanya berharap Semoga Desi bisa melakukan semua yang diinstruksikan oleh Alice lewat telepon Kami masih terjaga di rumah hingga tengah malam tiba Desi mengirim pesan kepadaku Jika acaranya akan dimulai Mang Idwi pun bersiap menjalankan tugasnya Rupanya Pernikahan ini melalui perantara dukun Dukun tersebut membakar kemenyan Menyalakan tiga batang dupa Aroma dari dupa semerbak memenuhi seluruh ruangan Desi merasakan sesuatu Memaksa untuk ke dalam tubuhnya Desi terus berusaha mempertahankan kesadarannya Dibantu Mang Idwi Desi tak hentinya melapalkan solawat dari bibirnya Desi merasakan sesuatu mencekek lehernya Hingga membuat bibirnya berhenti bersolawat Aku ibu Alice dan Mang Idwi Masih terus melantunkan solawat Sampai akhirnya gelas yang berisikan air bening di hadapan Mang Idwi pecah Alice dan Mang Idwi terlihat kusar Ada apa? Apa yang terjadi? Neng Desi Tidak baik-baik saja Kita harus kesana Aku Alice dan Mang Idwi mendatangi rumah Danu Benar saja Suasana di rumah Pak Salim Tidak layaknya rumah yang dihuni oleh manusia Melainkan seperti Sarang demit Biarkan Alice masuk Pak Man Tapi Ini tidak seberapa jika dibandingkan dengan demit-demit yang dulu Alice temui Mang Kamu yakin, Alice? Alice menganggup Hanya melihat tubuh Alice Demit-demit itu berhubung satu bersatu masuk ke tubuh Alice Mang Apa tidak apa-apa Mang? Itu demitnya masuk semua lho Neng Maya bantu doa saja ya Alice masuk ke dalam rumah Pak Salim Aura gelap yang menyelimuti tubuh Alice Membuat Pak Salim dan Udansi Dukun gentar Bahkan Desi yang sudah kerasukan pun terlihat gentar Melihat kedatangan Alice Rupanya ada satu sosok yang masih mendiami tubuh Alice Dan ia hanya berniat menjaga Bukan untuk mencelakai Alice mencengkram kepala Dukun itu Hingga membuat kepala Dukun itu hampir pecah Siapa kamu? Alice mengembaskan tubuh Dukun itu hingga terpental Dan tak sadarkan diri Pak Salim dan Danu berlarian menyelamatkan diri Seolah mendapat perintah satu persatu demit Di tubuh Alice keluar Dan menyerang Pak Salim dan Danu Demit-demit itu dengan senang mencabit-cabit tubuh Pak Salim dan Danu Bahkan mata Pak Salim dicongkel keluar Dengan menggunakan kuku tajam mereka Kemudian ditelan Aku tak sanggup untuk melihatnya Keluarlah dari tubuhnya Atau kau akan menyesal Dia sudah jadi milik kau Saat itu Desi dan Alice Yang masing-masing tubuhnya Sudah dikuasai oleh sosok demit Yang saling menyerang satu sama lain Hingga akhirnya Demit yang ada di tubuh Desi menyerah Dan keluar dari tubuh Desi Tubuh Desi ambruk ke tanah Begitu juga Alice Sosok dalam tubuh Alice mencengkram demit Yang keluar dari tubuh Desi Dan setelahnya mereka menghilang Aku segera mengambil Alice Dan Desi yang tak sadarkan diri Cukup lama mereka pingsan Alice akhirnya siuman Walaupun tubuhnya masih terlihat lemah Alice Kamu gak apa-apa? Tanya Mang Idwi khawatir Alice hanya membalas dengan senyuman Matanya mengarah ke tempat Desi Yang masih tak sadarkan diri Mang Ada yang masih harus kita cari Ucapku yang masih khawatir Dengan keberadaan keluarga Desi Apa naik Maya? Keluarga Desi, Mang Waktu kemarin Maya ke rumah Desi Mereka gak ada Dan di rumah Pak Salim juga gak ada Mang Idwi mencoba berpikir Dan setelahnya beranjak dari tempat duduknya Mang Idwi, mau kemana Mang? Saya titip Alice dulu ya Neng Saya akan minta bantuan warga Untuk mencari keluarga Neng Desi Tak berselang lama Mang Idwi datang bersama kedua orang tua Desi Dan adik Desi bersama beberapa warga Yang tadi dimintai tolong Mang Idwi Rupanya Danu dan Pak Salim menyekap keluarga Desi di rumah Desi sendiri Tapi lampu dan pintunya dikunci Agar seolah-olah rumah itu tak ada orang di dalamnya Dan di sisi lain Desi Wajah kedua orang tua Desi khawatir Saat melihat tubuh Desi masih tak sadarkan diri Terima kasih semuanya sudah menolong anak saya Sama-sama Pak Saya hampir tidak percaya Sahabat yang selama ini saya percaya Tega melakukan ini kepada keluarga saya Bagaimanapun saya akan menuntut balas kepada Salim Ucap Ayah Desi dengan penuh amarah Sudahlah Pak Yang lalu biarlah berlalu Ikhlaskan semuanya Yang terpenting Neng Desi baik-baik saja Lagipula Pak Salim dan anaknya Sudah mendapat karma atas perbuatannya Kita doakan saja Semoga dosa-dosanya diampuni Amin Wajah Ayah Desi berubah Saat mendengar penuturan Mang Idui Tak lama setelahnya Desi membuka matanya Dari sini aku belajar bahwa seseorang yang kita cintai sekalipun Akan tega melakukan apapun Demi mendapatkan kepuasanya Dan rela mengorbankan orang-orang Yang mengasihi dan mempercayainya Ketika nafsu mengalahkan logika Ketika akal sudah tak difungsikan Sebagaimana mestinya Dan hati telah dikotori oleh hal-hal musrik Jangan salahkan setan Yang akan semakin Menyesatkan Demikianlah Wadah Nganten Masih dari bagian Chandra Maya Story Yang ditulis oleh Lestari Khunaifi Tony FS pamit Wassalamualaikum Terima kasih semuanya Yang sudah menyimak kisah ini disini Di Tony FS Alhamdulillah